Alhamdulillahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa suratu wa salam wa suratul aliyah wa salim Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa suratul alamin Rabbi surahli sudari wa yasirli amri wa hlul uqtadan min lisani yafuhu qawli Rabbi zidini ilma wa rizukini amin ya rabbala alamin bapak dan saudara-saudara alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita pengajian syara ahikam yang dikarang oleh seh ibu abad annafazi ar-rundi sampai pada jelit 2 halaman 14 yang pdf nya sudah saya bagi saya share di grup tadi ini akan membahas karomah dan istiqomah ala te'k ala seh ibu abadu ila asakandari rodiyallahu'an seh ibu abadu ila asakandari beliau dawu beliau berpendapat rubbama rozaqal karomata man lam takmul lahul istiqomah rubbama rozaqal terkadang Allah menganugerahkan Allah merezekikan al karomah karomah man kepada orang lam takmul yang belum sempurna lahul istiqomah lahul istiqomah kepadanya istiqomah terkadang Allah menganugerahkan karomah bagi orang-orang yang istiqomahnya belum sempurna penjelasan oleh seh ibu abad seperti ini al karomah itu al hakiki karomah al hakiki yang hakiki adalah innamahiyah sesungguhnya karomah yang hakiki adalah khusulul istiqomah berhasilnya istiqomah jadi karomah yang hakiki itu adalah kalau orang itu berhasil istiqomah lalu walawusulu ilah kamaliha dan sampai pada kesempurnaan istiqomah jadi karomah yang hakiki itu adalah kalau berhasil istiqomah dan berproses terus menjadi sempurna keistikomah istiqomah itu apa gitu ada pun kembalinya istiqomah itu kepada dua hal yaitu istiqomah itu adalah syihatul iman billah benarnya beriman kepada Allah Azza wa Jal dan mengikuti apa yang datang yang datang yang dibawa oleh Rasulullah baik itu zuhir maupun batinan jadi istiqomah yang hakiki itu ada dua tanda yang pertama adalah benarnya beriman kepada Allah yang kedua mengikuti apa yang dibawa Rasulullah s.a.w zahir maupun batin mengikuti yang zahir saja sudah sulit apalagi mengikuti yang batin dari Rasulullah s.a.w yang zahir saja mengikuti Rasulullah yang zahir itu sudah banyak perbedaan dan banyak pertikaian banyak pertengkaran perkelayan bahkan bunuh-bunuh itu contoh di daerah Arab sana dulu waktu mulai berkuasanya Ibnu Saud itu kan banyak yang dibunuh karena tidak sesuai dengan pendapat ada perbedaan pendapat lalu banyak yang dibunuh kalau mau ke belakang lagi itu di masa sahabat Usman itu sudah mulai para sahabat berbeda para sahabat mungkin ada yang sahabat bukan beneran mungkin yang palsu ya yang munafik mungkin ya kenapa yang membunuh sahabat Usman Bismillah waktu itu kan orang muslim juga begitu sahabat Ali malah banyak lagi peperangan itu adalah fitnah-fitnah atau ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang terjadi pada saat itu di sekarang ini juga banyak waktu peperangan antara sahabat Ali dengan kubunya Ummahatul Ummul Muminin Aisyah R.A itu kan kalau golongan Ahlusunawal Jamaah ya tidak bisa menyalakan salah satunya ya sudah itu adalah istihan para sahabat dan para dan Ummahatul Muminin itu Ummul Muminin Aisyah R.A kalau seseorang itu bertumpu pada kebenaran itu hanya sekedar orang repotnya seperti itu orang ini kan mesti enten salah lain dan kesalahan seseorang itu biasanya di mata orang lain itu menjadi sangat besar daripada kebenaran-kebenaran yang sudah dilakukan oleh orang itu lama para sahabat itu kan orang-orang yang luar biasa nah mungkin kesalahannya pada waktu itu kan hanya itu tetapi itu besar sekali sehingga bisa menutup benaran-kebenaran yang beliau-beliau bawa bagaimana kata peribahasa nila setitik setepes bisa mengubah susu sebelah mengubah ya bahasa nila setitik merusak susu sebelah susu ini putih nila ini kayak mangsi tes maka sebetulnya bagi orang-orang yang sudah sudah belajar lama itu harusnya berpedoman itu adalah pada Al-Quran tapi sempurna belajar lama dalam pengertian mengerti ilmu Al-Quran ya paling tidak apa yang dihasilkan oleh para ulama itu di kitabnya pendapat-pendapatnya bukan pada orangnya yang kadang tampak kesalahan namun salah saja belum tentu salah orang memandang bisa jadi si A itu memandang salah tetapi itu sebetulnya bukan salah karena apa penilaian yang terjadi pada seseorang penilaian yang terjadi pada seseorang saat orang itu menilai maka banyak faktor yang ikut di dari dalam dirinya termasuk ketidaktahuannya termasuk belum banyaknya ilmu anak SD apalagi sekarang di medsos itu hampir-hampir tidak ada orang itu sekat-sekat bahwa itu orang ngerti atau tidak semua dianggap sama sehingga kalau tidak sesuai dengan pendapatnya dianggap salah padahal bisa jadi orang yang dinilai itu sebetulnya adalah bertindak bersikap berbicara sesuai dengan konteks yang itu menuntut seperti itu atau kebijaksanaan kebijaksanaan contoh contoh yang terjadi sehari-hari yang punya kucing kayak saya saya itu bisa marahi kucing tapi orang yang dengar dari luar rumah itu dikira saya marah-marah benar dan saya marahnya sama kucing dikira saya marah sama anak saya sama istri saya kan gak tahu nah itulah berbahaya maka kita itu hendaknya berpedoman itu pada Al-Quran yang diterjemahkan atau ditafsiri menjadi kitab-kitab dalam konteks pengajian kita ini kita lihat apa yang disampaikan jangan melihat yang menyampaikan kalau melihat saya salah tapi apa yang disampaikan di dalam Al-Hikram kembali pada pembahasan kita bahwa istiqamah itu ada dua yaitu sehatnya iman kepada Allah sehatnya iman kepada Allah tentu tidak ada unsur campuran sirik sirik itu ya menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain itu sirik ada sirik yang juga ya tidak menyembah Allah menyembah yang lain itu sirik yang lebih besar ada kalanya orang-orang niku menyembah Allah tapi juga menyembah yang niku iman yang sakit bukan iman yang sehat lalu kemudian mengikuti isi Al-Quran cuma sebagian jadi sebagian itu dianggap salah bukan tidak mampu kalau belum mampu ya belum mampu tapi kalau menganggap salah Al-Quran sengayati tidak benar tapi sengiki benar itu namanya keimanan terhadap Allah dan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah masih banyak yang kurang karena sesungguhnya saat kita mengimani Allah maka kitabnya itu pun kita imani kalau belum mampu akal itu mengungkap kebenaran apa yang ada di dalam Al-Quran itu baru keterbatasan akal kita bukan kesalahan dari Al-Quran dan itu terbukti berkali-kali dulu kalau kita itu mengatakan saya itu bisa ke Jakarta cuma satu jam dulu orang maso tiga hari sana itu naik kuda belum ada pesawat pasti tidak masuk akal begitu juga kita harus menyisikan sebagian dari logika kita bahwa sangat mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang kita belum mampu untuk menjangkau sulitnya itu meniru Rasulullah secara batu secara batin ini kalau dijelentrehkan sebetulnya para ulama memberikan panduan contoh sabar batinnya Rasulullah sabar batinnya Rasulullah syukur batinnya Rasulullah pemaah batinnya Rasulullah tidak riak tidak sombong tidak ujub nah itu batinnya Rasulullah yang namanya istiqamah dulu sekali mungkin kalau jenengan ingat saya menyampaikan istiqamah itu adalah Rabbunallah sebetulnya itu bukan bukan umpamanya biasanya wiritan kemudian sakit wiritannya tidak bisa diteruskan bukan itu tapi itu indikator indikator kecil kalau wiritannya tidak polu Rabbunallah tetapi untuk kepentingan-kepentingan yang lain kan terkurangi Rabbunallah Rabbunallah Allah Tuhan kami yang namanya Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya tidak ada yang di segala puji itu milik Allah kalau kita masih menyisihkan sebagian pujian itu untuk diri kita maka itu sebetulnya adalah kita masih belum bisa Alhamdulillah dengan sebenar-benarnya itulah yang namanya kita itu bertuhan dengan sebenar-benarnya sebagian ya tentu yang saya cinta Tuhan itu untuk digantung tempat kita bergantung tempat kita berpasrah tetapi indikator tanda-tanda menunjukkan bahwa kita itu berpasrah kepada Allah itu mungkin cuma sedikit masih banyak yang lain dalam perkataan iya kita itu hanya berpasrah kepada Allah itu bisa kita lihat dari diri kita masing-masing kita rasakan manakah sebetulnya kita itu belum beriman secara sehat yang lain bukankah orang yang tidak bersyukur itu disebut sebagai kufur sebutannya kufur kufur itu kan koyok kafir itu adalah indikator yang paling halus paling halus gitu orang yang tidak bersyukur itu maka dia masih kurang kempel bagaimana bertuhan kepada Allah subhanahu banyak hal itu berat 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 oleh ngelakon wal wajib dan menjadi suatu yang wajib alal abdi untuk hamba seorang hamba alayah rusuh untuk tidak tamah tidak menginginkan banget illa alaihima kecuali menginginkan untuk imannya benar dan mengikuti Rasulullah s.a.w. tidaknya wajib bagi seorang hamba untuk betul-betul menginginkan beriman secara benar dan mengikuti Rasulullah secara baik walatakunulahu himmatun dan hendaknya tidak hendaknya hamba tidak memiliki himat atau cita-cita hendaknya seorang hamba tidak memiliki cita-cita atau keinginan yang kuat illa filwusuli ilaihima kecuali sampai pada iman sihatul iman watibau ala Rasulullah bagaimana cara membenarkan iman belajar terus belajar logikanya belajar rasanya rasanya dilatih logikanya ditambah dengan ilmu pengetahuan ada pun yang dimaksud dengan karomah yang dengan makna dengan makna harikul adah itu tidak sesuai dengan kebiasaan contoh orang berjalan di atas air ke mekah tidak naik pesawat cuma satu jam orang ngawang di udara ini korikul ada ada pun karomah dengan makna itu tadi makna yang korikul adah yang tidak sesuai dengan adah biasanya itu maka itu tidak ada apa-apanya kalau ibrota itu tidak dianggap bihar dengan karomah model korikul adah itu indal muhakikin di sisi atau menurut orang-orang ahli hakikat contoh kok ada pendapat seperti ini orang bisa ngawang ke mekah dalam waktu satu jam lebih berat mana kita bisa niru akhirnya walaupun sehari pesawat ini kan sehari kita bisa niru tapi orang untuk menundukkan rasa sombongnya ini berapa hari berapa tahun berapa bulan berat mana kita belajar untuk mengendalikan rasa sombong belajar untuk bisa betul-betul mau bersyukur dan seterusnya yang itu lebih berat mana lebih berat mana itu mungkin kita sudah bertahun-tahun mencoba untuk bagaimana kita itu bisa betul-betul mengendalikan rasa malas kita mengendalikan rasa marah kita mengendalikan rasa ujung kita itu bisa lama nah sementara kita bisa meniru untuk ke Mekah itu walaupun orang-orang yang karomah korikul ada itu satu jam mungkin sampai sana kita satu hari sampai sana ya enggak Pak satu hari kan ngumpulkan duitnya ya sudah satu tahun tapi kita bisa bertahun-tahun kita itu belum mampu untuk menundukkan mengendalikan hawa nafsu maka bagi ahli hakikat itu tidak apa-apanya lebih berat kita itu mengendalikan nafsu kita agar betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang baik itu lebih baik mengapa begitu karena karena kadang dianugerahkan atau diberikan atau dirizikikan lalika karoma yang yang khorikul adah itu man kepada orang lam takmul yang belum sempurna lahu baginya al-istikoma istikoma berarti istikoma lebih hebat daripada orang yang punya karoma khorikul adah kalau orang yang sudah istikoma itu kemudian bilang begitu dia belum istikoma paham maksud saya orang yang istikoma itu lembah lembah mana kalau bahasa jawa itu orang itu terkendali sudah tidak mungkin dia itu merasa lebih baik daripada orang lain termasuk dengan orang-orang yang mempunyai karoma khorikul adah ini bukan dilawankan dilawankan itu begini maksudnya berarti kalau orang istikoma kemudian menganggap remeh karoma yang khorikul adah tidak begitu maka bahasanya disini kan berkali-kali tadi yang pertama ini yang kedua kadang dianugerahkan karoma khorikul adah itu untuk orang-orang yang belum sempur maknanya apa kadang berarti istikoma juga dianugerahkan kepada karoma dianugerahkan juga kepada orang-orang yang isti ini bukan dilawankan dilawankan kodok api tetapi ini bagaimana cara meletakkan pada diri kita ini yang cocok bagi siapa bagi orang yang belum yang punya karoma orang kalau sudah punya karoma khorikul adah isok ngawang ronorini ronorini ingat bahwa bisa jadi engkau teranugerahkan karoma model itu itu belum tentu kamu sudah istikoma bagi orang yang tidak mempunyai karoma seperti itu ya harus mawas sendiri bisa jadi dia juga belum istikoma sama sekali maka kita tingkatkan istikomanya istikoma sebagai tanda bahwasannya kita itu betul-betul menghambar kepada Allah bukan karomahnya sebagai tanda orang itu betul-betul sudah mengaktikan dirinya kepada belum tentu orang yang mempunyai karoma karoma seperti itu seperti khorikul adah yang bisa berjalan di atas air ngawang maupun lain-lain itu lempit bumi dan lain-lain itu sudah sempur orang yang seperti itu harus berpendapat iya belum tentu saya itu diterima walaupun sudah mendapatkan karoma karoma kolah sayyiti abul hasan asyadiri radiyallahu ta'ala saya abu hasan asyadiri radiyallahu an beliau da'u innamahuma karoma tani sesungguhnya ada dua karoma jamiat tani yang meng kumpulkan semuanya yang keduanya itu mengumpulkan semua jadi karoma karoma itu terkumpul pada dua muhito tani yang meliputi kesemuanya yang keduanya meliputi karoma yang pertama adalah karomatul iman kemuliaan iman kemuliaan iman itu bimazi dileikoni dengan tambahnya keyakinan jadi seseorang kalau sudah mendapatkan tambahnya keimanan itu namanya dapat caranya merasakan kita itu tambah keimanannya oke iya 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 kerasa iya kerasa orang itu kalau merasakan dirinya tambah imannya itu terasa iya rasa ini repot ini iya rasa kini orang tambah keimanannya itu betul-betul merasa bahagia merasa bahagia dengan bertuhankan Allah bernabikan Nabi Muhammad bahagia benar seneng wasuhudul iya jadi karomah yang melingkupi karomah-karomah yang lain itu adalah karomah kemuliaan atau karomah iman yang tambah keyakinannya dan menyaksikan menyaksikan keadaan keruhanian wasuhudul iya menyaksikan keadaan kerohan di rohaninya itu kita bisa menyaksikan menyaksikan ruhani kita naik turunnya bagaimana cara mengendalikannya untuk ber wakti kepada Allah itu sakit tanpa menyaksikan orang-orang yang luar biasa yang kedua karomah tulamali yaitu karomah amal yang sejati beramal yang sejati alal ikhtidhai dengan meniru walmuta ba'ati dan mengikuti wa mujana ba'ati da'awi dan menjauhi pengakuan wal-mukha da'ati dan permusuhan pertentangan jadi yang kedua itu adalah karomah amal dengan cara meniru dan mengikuti Rasulullah dan menjauhi pengakuan atau pengakuan pengakuan besar pengakuan pengakuan sesuci bagaimana Allah melarang kita untuk mengaku mengaku menganggap diri kita itu adalah sudah suci dan bersih dan menjauhi permusuhan pertentangan dan barang siapa yang dikasih kedua hal tersebut yang tadi dua karomah yang pertama karomah tul iman dan yang kedua karomah tul amal summa ja'ala kemudian dia menjadikan yastaku menjadikan keinginan ilah huiri iman kepada selain karomah tul iman dan karomah tul amal tadi bahwa mugetarun maka dia itu terhujud orang kalau sudah mendapatkan karomah iman dan karomah amal kemudian menginginkan selain dua itu maksudnya cuma ngunuh iman itu cuma gitu amal itu cuma gitu lalu kemudian dia beralih menginginkan yang lain kemuliaan dunia dicintai oleh banyak orang tapi dicintai itu dalam rangka bukan karena kebaikannya lalu dicintai tapi kemudian dia itu menginginkan dicintai banyak orang untuk agar dirinya itu besar kan ada orang itu yang seneng kalau diikuti oleh orang suaranya pendapatnya itu diikuti oleh orang dia seneng yang membedakan itu hatinya orang diikuti orang lain itu juga tidak apa-apa tapi kalau dia itu adalah ingin diikuti oleh orang lain karena kalau tidak diikuti orang lain itu tidak kuas nafsunya itu menggetarun maka dia itu terbujuk kadzabun yang pemburu yang dia tidak mempunyai bagian fila ilmi di dalam ilmu hakikat walamali dan amal yang sejati bisa wabi dengan benar intinya anak Mboten menginginkan Allah dan beramal untuk Allah itu ya harus belajar banyak agar tidak terjebak pada ilmu tidak ilmu yang bohong-bohongan maupun amal yang kosong amal yang kosong itu karena ria lihat kaman Haklu ila siya satid dawab, malah kemudian dia itu menjadikan keinginan dirinya ila siya satid dawab untuk mengatur hewan ternak. Dia dimuliakan untuk menyaksikan Raja dan Raja Ridho dengannya. Kok malah dia itu memilih, dia itu menginginkan untuk ngurusi hewan ternak. Maksudnya kita diundang oleh Raja untuk menyaksikan Raja yang juga Raja itu senang dengan dia. Kok kemudian kita itu malah memilih, memilih untuk mengingung sapi. Ya bukan mengingung sapi jelek ya, ini dalam kontek ini mengingung sapi atau yang lain-lain. Itu kan perbandingannya sangat jauh. Kok kita itu diundang oleh Raja, kok malah gak ikut datang diundangan Raja. Saya tak ngurusi ayam saya aja. Itu kan jauh sekali. Gampangannya kok milih sing elek daripada milih yang baik. Wakullu karamatin dan setiap karamah layas habuha ar-ridho. Yang tidak disertai karamah itu dengan ridho anillah, ridho Allah, wa minallah dan dari Allah. Pasohi buha mustad rujun, mustad rujun. Maka Maka Pasohi buha Maka pemilik karamah itu, mustad rujun yang sedang di lulu atau di istidroj. Makrurun yang terbujur. Wanakisun dan orang yang kurang, awhalikun atau rusak, masburun yang lebur. Rusak yang lebur. Ini kita akan dimunculkan ke permukaan yang kehidupan sehari-hari. Kita itu wajib dipanggil oleh Allah untuk menghadap dengan sobat. Kok sampai gak gelam sobat? Berarti milih apa nih? Koyok milih. Kan lagi dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah. Kok milih? Ngimu ayam gitu. Padahal Harusnya dipanggil Allah ya. Nurut. Kola Sayyidi Abdul Abbas Al-Murisi. Sayyid Abdul Abbas Al-Murisi. Dan juga yang membaca Al-Murisi. Beliau berpendapat, beliau dahulu. Tadi Saya bukasan asyadili. Ini muridnya. Sayyid Abdul Abbas Al-Murisi. Ini dahulu tentang masalah istiqomah dan karamah. Laisya syaknu man tut walahul or. Laisya syaknu tidak ada keadaan. Tidak ada. Tidak dianggap keadaan yang baik. Yang istimewa. Man orang yang tut walahul or yang dikasih anugerah ilmu lempit bumi. Faidan Tiba-tiba huwabimangkata dia sampai Mekah. Tiba-tiba dia sampai Mekah. Wahoyriha maupun lain Mekah. Minal Buldan dari diantara negara-negara. Inna masyaknu sesungguhnya keadaan. Yang istimewa itu adalah man seseorang tutwa anbu. Yang dilipat darinya. Ausofu nafsihi sifat-sifat hawa nafsunya. Faidan huwa abadah inda robihi. Tiba-tiba dia itu menjadi hamba. Menyembah Allah. Inda robihi menyembah Tuhan. Yaitu Allah subhanahu. Singwingi itu gak gelam sholat saiki. Gelam sholat nyembah pengeran. Itulah yang namanya keadaan yang isti. Mewah. Bukan yang bisa sampai Mekah dalam waktu satu jam. Ini terbalik HP ya Pak. Terbalik ribut. Biasa saya sing istimewa. Ngomong-ngomong ini aku bewa sing biasa iso. Kalau begitu yang bagus. Saya tunjukkan. Yang bagus. Isong ngunuh tapi yang nafsunya terkendal. Isong HP. Isong ngawang itu tapi. Tunduk patuh kepada Allah. Oleh karu-karu ini. Imane oleh. Amale oleh. Karoma. Dan dituturkan dari sahal at-tustari. Sahal bin abdillah at-tustari. Mudah-mudahan Allah merita itu. Sahal at-tustari itu abad ketiga. Ketiga hijri. Berarti sekitar abad kesembilan. Abad kesembilan masa itu. Jauh. Sebelum. Imam Ghazali. Saya Abdul Qadri Jailani dulu. Lalu Imam Ghazali. Lalu saya Abu Ghazan Asyadili. Lalu kemudian. Saya Syed Abul Abbas Al-Murisi tadi. Lalu kemudian. Saya Ibn Abdullah Al-Ila Yangarang Al. Sekitar. Tahun 200. 1250 Masai. Saya Ibn Abdullah Al-Ila Asyad. Sahal bin Abdullah Al-Ila Asyad. R.A. Di sekitar tahun 9. Beliau daubah seperti ini. Al-Karomat. Karomah-Karoma itu. Dituturkan dari sahal bin Abdullah. Tentang Karomah-Karoma. Pakola beliau daubah. Beliau berpendapat. Kamal ayat. Kamal ayat. Apa sih tanda-tandanya Karomah itu? Kamal Karomat. Apa sih Karomah itu? Ya. Sayun tangkodi liwak dia. Karomah itu adalah sesuatu yang habis pada waktunya nanti. Contoh. Sekarokaromahnya orang. Sesakti-saktinya orang. Mati mudah. Mati. Nah berarti kan habiskan itu. Tetapi Karomah jenengan. Karomah iman. Kalau mati habis mati. Boten. Nak jodih. Sampai nanti. Naserat. Itu juga kita mampu mengendalikan nafsu. Mengendalikan kemarahan kita. Karomah. Seperti itu. Itu kalau habis mati nanti itu masih ada. Tapi kesaktian yang tadi itu. Lumpit bumi. Berjalan di atas air. Berjalan di awang-awang. Nah itu habis. Kalau sudah mati ya gak bisa. Kok mentah ini mati ya. Kadang-kadang saja orang yang seperti itu ya. Kemudian tidak bisa. Loro. Orang konsentrasi. Lagi orang kotoran. Rumpit di deo. Orang isu. Wah. Isu. Wah. Datang resi-resi iman. Upa mainnya begitu. Walakin akbarul karomah. Tetapi. Sub besar-besarnya karomah. Itu antubad dala. Yaitu. Engkau diganti. Hulukon matmuman. Engkau diganti. Apanya ya diganti. Hulukon matmuman. Akhlak yang terjelah. Min akhlaki napsika. Dari akhlak nafsumu. Dihuluki mahmudin. Dengan akhlak yang mahmudah. Sebesar-besarnya karomah. Kemuliaan. Itu adalah. Kalau kita. Akhlak-akhlak kita. Itu. Diganti dengan. Akhlak yang baik. Akhlak yang jelek. Diganti akhlak yang baik. Akhlak yang jelek. Ini kenapa pak? Ini terkenal kok. Akhlak yang terkenal. Penjudi. Pemabuk. Pemarah. Pemarah. Pezina. Semua ini. Pezundang. Penipu. Pencoba. Ini kan akhlak yang jelek. Pencela. Perusak lingkungan. Selingkuh. Penggoda laki-laki. Penggoda wanita. Ini kan anak. Nah itu kok tiba-tiba bisa teranugerahi. Diganti menjadi akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kenapa? Ahli syukur. Ahli sabar. Ahli poso. Ahli sholat. Ahli ikhlas. Ahli. Nah ini tuh karomah yang paling. Salah satu pertimbangannya. Mengapa kok itu adalah mulia? Karena itu kalau kita mati masih ada terus pak. Tapi kalau karomah-karomah yang tadi itu. Maka itu panah juga. Habis juga. Bakolabakdulmasyayih. Sekali lagi saya sampaikan. Ini bukan ngemingke karomah yang seperti itu loh. Kalau kita ngemingke juga salah loh. Kita terjebak pada nafsu. Nafsu ngemingke. Ngemingke itu juga gak boleh. Bakolabakdulmasyayih. Dan sebagian seh dalam bidang ilmu hati. Itu berkata. Latuk jibu. Jangan engkau kagum. Miman kepada orang. Lam yadok. Yang menaruh. Lam yadok. Yang tidak menaruh. Vijaybihi. Atau memasukkan tangannya kepada sanya. Sayan. Sesuatu. Bayut khila. Maka dimasukkan yadau. Tangannya itu. Vijaybihi. Kedalam sakunya. Bayah ke alu. Bayah keruju. Bayu keruju. Maka dikeluarkan minhu. Dari saku itu. Mayurit apa yang dikehendaki. Dikehendaki. Maksudnya begini lho pak. Kamu jangan kagum. Dengan orang-orang yang begitu memasukkan tangannya ke sini. Pengen duit. Sering lho pak. Dulu kan pernah ada yang gomuk. Entah sulapan. Entah beneran. Atau bantuan jin. Ingat siapa. Yang gomuk gauh. Yang gomuk maceng. Yang ditangkep. Ini mentudu itu terus. Ya mungkin. Lho. Sampai si. Siapa yang terkenal dari gurkala yang perempuan itu. Itu siapa ikut-ikut kesana kok. Karena pinggung-ingkutnya banyak gitu. Pengendawan. Pokoknya begitu ya. Ini kalau. Sebagian para ulama ahli hati. Ahli tasawuf itu. Jangan kagum dengan orang yang seperti itu. Dan akhirnya kita gak kagum loh. Setelah ditangkep polisi. Tiba-tiba disingetin. Ada juga yang minta bantuan jin. Jinnya disambung sini. Kiro-kiro. Tetapi wala kita tak jabu. Tetapi kagumlah. Kagumlah kalian. Miman dengan orang. Yang menaruh di sakunya sayan. Sesuatu. Bayat gulu ya tahu. Kemudian dia memasukkan. Jadi di sakunya itu banyak. Isinya. Wanglah gampang. Nah saku kan hubungannya sama wang ya. Bayat gulu ya tahu. Kemudian dia memasukkan tangannya. Fijai bi. Dalam sakunya. Bala ya jiduh. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bala ya tako yaru. Dan dia tidak berubah. Mimik wajah. Heranlah dengan orang yang banyak duit. Tiba-tiba dia ingin ngambil. Oh gak ada. Gak ada ini apa? Bisa jadi sedikit dum-dum. Atau bisa jadi juga ini. Tapi itu tidak merubah mimik wajahnya sama sekali. Kenapa? Karena hatinya tidak berikat dengan wajahnya. Kita harus kagum dengan yang seperti itu. Lu yang anggil itu loh pak. Daripada yang pertama tadi. Karena yang pertama kalau iso belajar sulap iso loh. Gak ada. Kalau belajar berhubungan dengan jin. Kita bisa minta tolong jin. Gak ada. Tapi yang paling berat itu. Kalau duit itu om pakeh di pati pantai. Tidak harus disetekahkan ke orang-orang. Dinafkahkan kepada kewajiban kita masing-masing. Dikasih ke istri. Dikasih ke anak. Memang bisa juta kontak ya. Kan gitu apa-apa rata. Tapi memang kewajiban kita tau. Menahkai anak. Menahkai istri. Tuku peras. Tuku gas. Tuku galon. Bawanya begitu. Amil pak. Artinya ini bisa kita jadikan sebuah patokan. Kita mau maju kemana. Dan mengembangkan hati kita. Proses mendidik hati kita. Pujahatan. Ya Tentu. Itu menuju kemana. Ini menuju kayak seperti ini. Kalau orang nyawur utangnya kok angin. Supaya ini nyawur duit itu. Ada gak disyawur-yawur. Nah itu loh. Nah jadi nyawur utangnya wajib loh. Sehingga sampai ada meme. Gak usah pinjemi orang. Sudah. Kalau sudah dipinjemi. Sudah nagih. Seperti kita yang mengemis. Yang akhirnya seperti mengemis. Karena ada meme seperti itu. Sementara yang ditake marah-marah. Nah dimulai dengan kewajiban-kewajiban. Kita tidak. Owel. Tidak pelit. Kalau itu untuk kewajiban kita. Bayar. Anaknya sekolah. Wah. Dibayar terakhir semester. Saya kita. Puter dulu. Padahal. Nah sekolahan itu. Nek gak dibayar kayak. Kau ini terus muternya. Pih. Gitu loh. Nah itu mikirnya gimana gak. Tiap bulan gak dibayar. Kok wajib semester. Nek arpuji yang. Enten buat tengah-tengah. Enten. Gitu loh. Karena saya dapet cerita seperti itu. Padahal tiap hari. Dia sekolah. Anaknya sekolah. Dia ngantar. Lihat guru-guru itu. Gitu. Bukan bayar sopon. Apalagi sekolahnya swasta kan begitu. Harusnya kan mikir. Mokilali Abi Muhammad Al-Murta'is. Ini. Ulama yang lainnya. Ini ulama-ulama tadi. Mulai dari. Sehabu Hasan Asyadidi. Sehabu Abbas Al-Marsi. Lalu kemudian. Sahal bin Abdillah Al-Bistari. Lalu kemudian. Pak Dulma Sayyih. Nah ini. Wakilali Abi Muhammad Al-Murta'is. Ratiya Allah Ta'ala. Ini pendapatnya. Seh Abu Muhammad Al-Murta'is. Sehabu Abbas Al-Murta'is. Itu diceritanya. Gila itu. Diucapkan kepada dia. Inna fulanan yamsi alalma. Bahasa kita itu. Ya. Pak. Rencangkulah. A. Niko. Saat ini. Bisa berjalan di atas air. Nyamsi alalma. Rencangkulah. Saket jalan di atas air. Pakola. Maka. Menjawablah. Syekh Abu Muhammad Al-Murta'is. Menjawab. Indi. Bagiku. Manmakannahuallahu minumukholafati hawahu. Bagiku. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah. Dikukuhkan oleh Allah. Untuk mampu menyelisihi hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Bahwa. A'udhumu minalmashi alalma. Dia lebih hebat. Lebih besar. Lebih josh. Minalmashi alalma. Daripada berjalan di atas air. Wafil hawa. Dan berjalan di awang-awang. Terpah. Itu menurut. Syekh Abu. Abu Al-Murta'is. Abu Muhammad Al-Murta'is. Bapak. Dari ngerti. Isau ngawang ya. Belum pernah isau ngawang ya. Kak isau pendapatnya ini. Itu juga bisa dijadikan. Cara begini. Nek jenengan isau ngawang. Isau melakukan. Nek jenengan atas air. Maupun bisa terbang. Anda harus melihat. Jangkauan saya itu. Adalah bisa mengendalikan alamat. Bukan. Bisa berjalan di atas air. Di dorian dapat karoma. Bisa berjalan di atas air. Walau di dodo-do-doge. Yang parang tritis. Menanggung-menanggung. Di dorian. Di dodo-do-doge. Wah. Ngapak kok di dodo-do-doge. Ya ben orang-orang kagum. Nek wong-wong kagum. Aku kan. Puas dengan orang-orang kagum. Itu salah lagi. Paling enggak kalau yang sudah punya keistimewaan. Harus punya. Jangkauan seperti. Bapak. Sekolah ini membuat keistimewaan. Notan-notan itu. Oke. Sekarang ini. Keistimewaan setiap orang itu sebetulnya punya. Tapi bukan yang harus berjalan di atas air. Setiap orang sih. Itu punya keistimewaan masing-masing. Cuma ada yang dikembangkan. Ada yang tidak. Contoh. Ada orang yang ahli. Suka ahli dalam matematika. Itu kan ahli. Itu keistimewaan. Ada orang yang ahli dengan menghafal. Wah lah. Mau cobi sanwai langsung. Itu keistimewaan. Itu karomah juga. Tetapi. Orang-orang yang punya. Kita kalau mempunyai keistimewaan seperti itu juga. Harus masih. Lebih mulia. Kalau kita itu bisa menggandalkan. Apa? Namsu. Kita. Untuk kita ajak beribadah kepada Allah. Itu adalah karomah yang paling mulia. Wakolah Abu Yazid. Masih panjang. Insya Allah kita lanjut. Minggu depan. Wakolah Abu Yazid. Al-Bustami. Waduhya Allah Ta'ala Anhu. Insya Allah kita lanjutkan. Minggu depan. Hari ini. Malam ini. Kita akhiri. Dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni. Astaudi uka ma'alam dan inni. Faradudhu ilayya. Indahha jati ilayhi. Walatun sini. Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.